Pemirsa sudah dua pekan harga daging ayam dan telur mengalami kenaikan harga. Penyebabnya adalah bahan pakan ayam yang mengalami kenaikan sehingga berefek pada harga daging dan telur ayam. Daging ayam dan telur merupakan bahan pangan yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat lubuk linggal. Namun saat ini harga telur dan daging ayam tengah mengalami kenaikan yang sangat meningkat. Kenaikan ini sudah terjadi sejak satu minggu yang lalu. Tim Liputan Silambari TV melakukan penelusuran di Pasar Inpres Kota Lubulinggo. Salah satu pedagang telur, Leni Marlina menuturkan. Harga telur sudah naik sejak dua pekan terakhir. Sebelumnya harga telur berukuran kecil dibanderol dengan harga Rp42.000 per karpet dan sekarang naik menjadi Rp45.000. Sedangkan harga telur berukuran besar semula Rp45.000 kini naik menjadi Rp48.000. Ia juga menduga naiknya harga telur dipicu dari harga bahan pakan ayam yang mulai mengalami kenaikan. Dua minggu. Dua minggu. Dua minggu berapa? Sebelumnya Rp42.000. Rp42.000 ya? Sama kecil ya? Terlalu besar ya Rp42.000. Kita kenaikan ini bahan makan ayam yang mulai. Sementara itu, Tepi, pedagang daging ayam menuturkan. Untuk saat ini, harga daging ayam Rp38.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga ayam per kilonya hanya Rp34.000. Naiknya harga ayam ini semenjak satu minggu yang lalu. Diduga, naiknya harga ayam karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Sekarang harga ayam ini apa dulu? Rp38.000. Naik, ya? Naik. Satu minggu. Maik, 4-34. Mungkin 34. Naik, sekarang lama. Nanti, naik. Banyak orang tersebut. Reja Merda Alianti, Selamari TV, melaporkan. Terima kasih.